Pemirsa, meski Pesta Demokrasi atau Pemilu 2024 telah berakhir, tahapan pemilu di Tanja Barat masih berlangsung dengan melakukan tahapan pleno di tingkat kecamatan atau PPK. Meski demikian, KPU Tanja Barat memastikan tidak terjadi pemilihan suara ulang atau PSU. KPU Kabupaten Tanja Barat memastikan tidak akan melakukan pemilihan suara ulang atau PSU karena proses pencoblosan di setiap TPS di Tanja Barat berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku, bahkan berjalan aman dan kondusif tanpa kendala apapun. Ketua KPU Tanja Barat, Emru, memenarkan bahwa untuk di Kabupaten Tanja Barat tidak ditemukan kendala yang berarti, baik dari segi pencoblosan di TPS hingga pemungutan suara, serta pergeseran dari TPS ke kantor lurah, kantor camat, begitu pula hingga masa pleno tingkat kecamatan atau PPK. Insya Allah terkait dengan pelaksana pemilu, Insya Allah kita berjalan aman dan lancar. Sampai saat ini kita tidak ada rekomendasi ke PSU. Biasanya bang setelah 10 hari itu seperti apa bang kalau kita lihat? Kalau di regulasi kita kan pelaksana itu kan 10 hari setelah hari H. Nah, kita ambil sekarat sudah hari ke-8. Insya Allah kita aman lagi. Berarti semua pelan nyenggara proses tidak ada ini lah bang ya? Iya, misalnya untuk rekomendasi PSU itu tidak lagi. Sampai saat ini ya. Meski demikian, Emrum menambahkan, hingga saat ini baru terdapat satu kecamatan yang melakukan pergeseran logistik pemilu menuju Gudang KPU, yakni kecamatan Kuala Betara. Sedangkan beberapa kecamatan lain, pleno PPK sedang berlangsung. Surya Kurniawan Cik TV melaporkan.